Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lihat saja jumlah bendera, poster, pentas cerama, lori bergerak, sistem audio, iklan bilbot besar dan kecil, kempen di media sosial dan lain-lain. Ini tidak termasuk bayaran sewa jet dan helikopter untuk kegunaan Datu Sri Anwar sendiri ketika berkempen. Juga kos-kos lain yang melibatkan kerja-kerja jentera parti katanya dalam kenyataan malam tadi. Menurutnya berdasarkan pengamatan kasar, jumlah pembiayaan kempen pilihan raya PKR dan DAP menceca ratusan juta ringgit. Dari mana sumber ini diperolehi? PKR dan DAP adalah kerajaan di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Adakah PKR dan DAP tidak menerima sebarang sumbangan daripada mana-mana ahli perniagaan atau tauke-tauke yang berurusan dengan ketiga-tiga kerajaan negeri ini? Saya tanya sahaja, bukan tuduh, tulis Marzuki. Marzuki berkata, sedemikian bagi mengulas siasatan SPRM berhubung dana bersatu yang mengakibatkan akaun bank parti itu dibekukan. SPRM belum mendedahkan secara rasmi sebab disebalik siasatan itu. Bagaimanapun sumber yang arif mengenai siasatan itu memberitahu, Malaysia kini bahwa ia dikaitkan dengan sumbangan keuangan daripada 10 kontrakter kepada bersatu. Terima kasih telah menonton!